assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua apa kabar welcome back to my channel ya apa kabar nih semua semoga selalu sehat ya nah di video kali ini aku mau sharing belanjaan aku di warung yang gak nyampe 20.000 ya jadi sebenarnya aku tuh setiap minggu sering ke pasar cuman kadang beberapa hari tuh stok makanan udah habis karena kan kulkas aku tuh gak besar dan kalau nyimpan sayuran itu jadi cepet busuk jadi kalau sayuran itu aku biasanya langsung beli pas hari H nah ini belanjaan aku jadi rencananya hari ini aku mau bikin sayur bayam terus bala bala atau bakuan sayur sama telur dadar ini pertama ada daun bawang segitu daun bawang harganya 2000 terus ada jagu manis itu harganya 2000 juga sama ada kol atau kubis itu 3000 nah terus itu di ujung ada wortel wortelnya itu sebenarnya udah kecil-kecil terus udah hampir layu itu aku kayak bayar cuman seribu aja sebenarnya aku bisa sih minta gratis ke tukang jualannya cuman kan aku enggak enak jadi aku hargain aja seribu sebenarnya dikasih gratis gitu nah ini aku mau potongin dulu kubisnya ya jadi sebenarnya aku tuh kalau belanja maksimal itu sehari Rp20.000 atau seminggu itu aku budgetin sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 untuk belanja mingguan nah jadi gimana caranya tuh aku pintar-pintar ngatur uang biar kebutuhan makan itu bisa tercukupi kalau misalnya nanti ada sisa uang atau ada rezeki lebih itu biasa nanti aku beliin cemilan terus aku beliin buah-buahan sebenarnya sih buah juga udah termasuk ke uang belanja yang tadi aku sebutin di awal itu cuman kalau misalnya ada beberapa waktu gitu anak aku pengen buahnya yang agak pricey misalnya kayak buah anggur atau durian kayak gitu jadikan butuh ekstra budget untuk beli buahnya tapi meskipun aku membudgetkan sehari itu maksimal Rp20.000 aku usahakan banget makanan di rumah ini harus gizi seimbang jadi harus ada karbohidratnya ada protein hewani protein nabati terus ada sayurannya juga terus yang penting itu harus ada buahnya juga nah buahnya juga aku kalau beli nggak yang mahal-mahal gimana gitu aku beli aja pisang Rp10.000 satu sisir atau aku beli papaya terus kalau misalnya ada buah naga juga kan itu murah sekilo Rp10.000 nah pokoknya buah-buahan lokal yang masih bisa terjangkau dan masuk ke budget aku nah ini aku lagi kupasin wortelnya aku aja sampai bingung kupasin wortelnya saking kecilnya eh tapi pernah loh aku ke pasar terus ada beberapa sayuran itu yang masih bagus menurut aku tapi dibuang gitu sama tukang sayurnya terus banyak ibu-ibu yang padahal ngambilin kayak mungut-mungutin gitu sayur-sayurannya tapi menurut aku sayurannya itu masih bagus masih layak banget dikonsumsi cuman memang kalau untuk dijual itu harganya kayak nggak laku lah istilahnya kayak gitu oh iya ini aku masukin bumbu bawang merah sama bawang putih ini adalah bumbu endego aku aku udah bikin kayak gini stok di kulkas jadi bawang merah sama bawang putih itu aku tumis sampai mateng terus kalau udah dingin aku masukin ke plastik terus aku bagi perporsi dan aku taruh di freezer nah jadi kalau mau masak-masak apa aja itu gampang banget tinggal ngambil-ngambil aja nah ini udah selesai dipotong-potong udah siap adonannya ini aku tepungnya nggak terlalu banyak tadi tepung seperapat itu aku cuman pakai setengahnya aja karena aku mau bikin bakwan sayur yang banyak sayurnya tapi kalau misalnya temen-temen emang mau jadi banyak porsinya misalnya buat sekeluarga buat bisa 3 kali makan itu bisa dibanyakin tepungnya jadi nanti adonannya bisa jadi lebih banyak pokoknya tuh kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa banget dan harus pintar-pintar ngatur keuangan keluarga karena kalau misalnya kita nggak bisa ngatur keuangan keluarga itu nanti semuanya akan kacau balau mulai dari hal simpel aja kayak urusan dapur urusan makanan kalau misalnya kita nggak bisa ngatur keuangan udah deh bingung nanti awal-awal bulan kita bisa makan enak terus di akhir-akhir kita makannya indomie makannya mie instan mulu aduh pokoknya jangan sampai ya kayak gitu ya nah ini bakwannya udah aku goreng aku gorengnya pakai minyak sedikit aja terus adonannya itu aku tipis-tipisin biar garing karena suami aku suka yang garing-garing kayak gitu jadi kan ada tuh adonan yang agak lembek nah kalau misalnya suami aku tuh suka yang garing-garing lanjut aku mau masak sayur bayam ini aku nggak pakai bumbu yang gimana-gimana cuman bawang merah terus ada lengkuas daun salam sama pakai temu kunci atau kalau nggak ada bisa pakai apa tuh namanya kunyit eh bukan kunyit ya apa ya namanya itu kencur iya bisa pakai kencur kalau misalnya nggak ada temu kunci ya tips dari aku nih ya kalau misalnya memang teman-teman lagi program kayak aku yang sehari itu dibajetin makanannya untuk makanan ya maksudnya tipsnya adalah bikin sayuran yang berkuah karena kalau misalnya masak sayur berkuah itu kelihatannya tuh jadi banyak dan biasanya akan cukup untuk tiga kali makan pagi siang dan sore gitu nah kalau misalnya beda ya kalau misalnya nanti teman-teman masak kayak tumisan gitu kalau tumisan itu lebih sedikit jadi kayak cuman jadinya semangkok aja nah ini sayur bayamnya juga aku masaknya nggak terlalu lama yang penting dia layu aja karena kalau terlalu lama dia jadi benyek terus kayak jadi nanti bakal hancur lanjut untuk proteinnya ini aku pakai tulor yang tadi seperapat isinya empat aku mau bikin telur dadar aja ini telur dadarnya aku pakaiin daun bawang yang tadi aku beli sama pakai terigu sedikit aja yang udah dicampur ke air jadi terigunya tadi masih ada sisa ya yang dari bikin bakwan itu nah tipsnya nih biar dapat banyak juga dari seperapat telur itu masaknya pakai takeran pakai sendok sayur jadi hasilnya lebih banyak seperti ini nah gimana nih teman-teman menu belanja Rp20.000 dari aku mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya terima kasih sudah menonton video aku jangan lupa untuk di like dan subscribe di channel aku biar aku makin semangat kontennya terima kasih ya sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum